Wali Kota Bandung, Yana Mulyana diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Jumat malam kemarin. Yana serta sejumlah pihak terduga lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Jumat malam kemarin, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menjadi satu dari sembilan orang yang terjaring dalam OTT KPK Jumat malam di Bandung, Jawa Barat. Yana diduga menerima swap dalam hal penyediaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah. Dan saat ini Yana Mulyana bersama seluruh terduga kasus ini berada di Gedung Merah Putih KPK dan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Sementara itu pasca OTT suasana rumah dinas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di kawasan jalan Nilen, Sabtu pagi terlihat sepi tidak terlihat adanya aktivitas. Di depan halaman rumah terparkir sebuah kendaraan patroli dinas perhubungan sejumlah petugas keamanan setempat mengaku tidak mengetahui keberadaan sang wali kota. OTT terhadap Yana diduga terkait tindak pidana korupsi swap pengadaan barang dan jasa kota Bandung. Jadi benar ya, Jumat 14 April 2023, tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan swap oleh penyelenggaran negara terkait pengadaan barang dan jasa di kota Bandung. Seluruh pihak yang ditangkap tentu segera kami lakukan permintaan keterangan untuk memastikan dalam waktu 1x24 jam kami harus menentukan sikap dari seluruh hasil kegiatan tangkap tangan yang sedang kami lakukan ini. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Dan pemirsa pasal terjaring operasi tangkap tangan KPK Jumat malam kemarin Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menjadi satu dari 9 orang yang terjaring dalam OTT KPK Jumat malam di Bandung, Jawa Barat. Yang diduga menerima swap dalam hal penyediaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam kami sudah terhubung dengan Tama S. Langku sebagai selaku Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Assalamualaikum, selamat sore Mas Tama. Waalaikumsalam, selamat sore Juno. Ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya walau lagi on the way ya tetap hati-hati. Ya. Baik, Mas Tama kita tahu ada OTT terbaru ini ya lagi-lagi kepala daerah. Patternnya hampir sama, swap terkait pengadaan barang dan jasa. Anda melihat secara general dulu bagaimana tangkapan Anda terkait ini? Ya. Ya, lagi-lagi ini kan juga menambah daftar hitam ya berpanjang kepala daerah yang kemudian terjerat karena pekara jendera korupsi. Nah, untuk Bandung ini kan sebetulnya bukan yang pertama kali. Betul, ini yang kedua. Ya, seingat saya pada Dorosada ya, pada Dorosada dia kasusnya swap hakim. Nah, kalau yang saat ini adalah swap terkait dengan dugaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang memang lagi-lagi kita sudah bisa pahami bahwa secara general memang pattern korupsi di daerah, ya kalau dia nggak berhubungan sama seberdaya alam, perizinan-perizinan, atau dia berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Betul. Ini memang pattern-nya hanya itu-itu aja sebetulnya. Oke. Kalau terkait dengan kasus ini, Mas Tama, bahwa ada, ini tadi bukan wali kota pertama ya, wali kota kedua di Bandung yang terjerat kasus ini. Betul. Untuk Bandung sendiri, Anda melihat apa yang harus dilakukan, baik itu pemerintah atau pengawasannya seperti apa? Karena kan Bandung ini memang tadi secara letak wilayah sangat strategis, dan juga kalau kita lihat harusnya juga transparansi di sini juga bisa diakses banyak pihak. Ada yang perlu dikritisi untuk pemerintah sendiri di kota Bandung? Nah, kalau yang pertama tentu saja kita masih harus mendengar ya keterangan dari KPK. Betul. Kalau kita fokus soal pengadaan barang dan jasanya, kita kan belum tahu apakah misalnya pengadaan CCTV atau smart city yang kemudian ditengarai sebagai salah satu dugaan tindak-tindak korupsinya, itu dilakukan secara telang improvement atau telang elektronik atau tidak. Itu yang pertama kali kita harus lihat. Dan kalaulah memang dia dilakukan secara lelang elektronik, maka akan kemudian kita harus evaluasi proses-proses pengadaan-pengadaan yang tidak elektronik. Karena semua sudah terdata, semua orang bisa akses, dan semua orang tahu tahapannya. Nah, kalau kemudian dia pengadaannya lelang biasa, manual, ya kemudian dia tidak menggunakan performance yang saya rasa hampir kecil kemungkinannya, tentu kita harus lihat lagi juga bagaimana kemudian komposisi terkait dengan pengadaan tersebut. Nah, khusus untuk Bandung sebetulnya kan kita hanya ada kasus yang tidak harus ada ya. Nah, kalau yang lain-lainnya sepertinya memang belum terlihat. Nah, khusus untuk pengadaan-pengadaan jasanya sendiri, saya menilai ini juga harus jadi evaluasi ya, baik di internal maupun secara eksternal. Jadi, selain KPK sekarang sedang menangani perkaranya secara pidana, maka internal pun juga saya rasa juga harus sudah mulai bebenah di internal. Kira-kira begitu. Baik. Mas Tama sudah bergabung juga bersama kita, ada Bang Ali Fikri ya, melalui sambungan Zoom. Kita juga sedang terhubung dengan Mas Tama. Bang Ali, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya. Selamat sore Pantala. Dengan Herjuno di studio. Bang Ali, kita bicara update. Mungkin saya tahu belum ada rilis resmi atau sore ini seperti apa terkait ini, Bang Ali? Iya, betul. Jadi, sejauh ini masih terus lakukan pendalamannya dan pemeriksaan terhadap 9 orang yang ditangkap dan 1 orang yang kemudian hadir dipanggil Mas Karela ke Gedung Merah Putih KPK. Jadi, total ada 10 orang saat ini yang sedang dilakukan pendalaman-pendalaman, pemeriksaan oleh tim KPK untuk memastikan temukannya peristiwa pidana dan juga pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum terkait pengadaan CCTV dan jaringan internet pada program Bandung Smart City ini gitu ya. Ya, tentu nanti berikutnya segera kami akan mengumumkan juga pada masyarakat mudah-mudahan malam ini bisa selesai semua ya kami melakukan analisis dan juga persiapan administrasi baik itu penyelidikan maupun penyelidikan sehingga jika seluruhnya telah selesai maka pasti kemudian rilis pada masyarakat melalui teman-teman media, begitu Mas. Oke, kalau bicara mengenai posisi sendiri, kita tahu ada Pak Yana di sana. Untuk 10 orang lain, walaupun nanti rilis nanti malam ya Bang Ali, perannya atau posisi jabatan seperti apa Bang Ali? Ya, selain wali kota Bandung juga ada kepala dinas berhubungan, kemudian ada kepala bidang berhubungan dan juga selaku pejabat pembuat komitmen dan para pihak swasta ya, yang melaksanakan pekerjaan, pengadaan CCTV dan jaringan internet dimaksud. Baik. Tetapi dalam konstruksi perkara tangan-tangan seperti ini dipastikan ada pemberi swap dan kemudian juga ada yang nantinya sebagai penerima swap, begitu ya. Nah, ada pun nanti konstruksi utuhnya sedang kami analisis, begitu. Oke, pihak swastanya berarti ini yang pemberi swap ya Bang Ali ya? Ya, betul. Dalam konstruksi tangan-tangan seperti ini, pemberi swap biasanya dalam posisi swasta sebagai pemberi swap, begitu. Oke, boleh tahu dari PT atau perusahaan mana Bang Ali? Ya, betul. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan tadi itu jaringan internet dan juga CCTV, begitu ya. Oke, untuk barang bukti Bang Ali, kita dengar juga ada pecahan rupiah, jumlahnya juga belum disebutkan sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu seperti apa barang bukti terkait uang juga? Iya, barang bukti ada uang ya dalam pecahan rupiah dan mata uang asing, ini baru saja kemudian di-update. Tetapi bagi kami, besar kecilnya uang itu tidak menjadi penting ya untuk bukti permulaan. Tetapi unsur perbuatan, kemudian unsur menerima ataupun memberi itu menjadi penting. Karena disitu pistan teling-telingnya, unsur intinya, begitu ya. Bahwa kemudian barang bukti itu kan hanya kemudian salah satu petunjuk, begitu ya. Untuk kemudian bisa kami menyimpulkan lebih jauh. Jadi bukti permulaan itu ada sebagai bukti permulaannya berupa uang, gitu ya. Jumlahnya nanti akan masih dikonfirmasi lebih dahulu terhadap para terpiksa ini. Tapi sekali lagi, untuk sebagai pemahaman bersama mengambil jumlah, bagi kami tidak terlalu menjadi penting dan menjadi berat. Karena nanti pasti akan berkembang pada proses-proses penyidikan. Karena kita masih punya satu kali 24 jam ya Bang Ali untuk nanti memberikan tadi keterangan terkait status para terduga ini. Kalau saya ke Bang Tama, tadi kita sudah lihat bagaimana keterangan dari Bang Ali. Banyak yang mengkritisi nih Bang Ali, maaf sekali kalau saya harus bertanya seperti ini. Ketika ada OTT, banyak pihak mengkritisi Mas Tama bahwa ini kemunduran bukan kemajuan. Tapi di satu sisi KPK mengklaim ini sesuatu yang bahwa KPK masih ada. Kalau dari sudut pandang Mas Tama, terkait banyaknya OTT yang malah dianggap pihak, sebagian pihak tadi bahwa ini bukan prestasi, gitu. Ya, setiap orang punya hak untuk menyampaikan pandangannya masing-masing ya. Kalau saya justru melihat, ini kan sebetulnya upaya penjelamatan. Jadi tidak bisa kemudian menilainya parsial, hanya OTT-nya saja. Lalu pencegahannya di mana Mas Tama? Ya, ini kan kalau kita lihat misalnya, ini kan soal smart city ya, itu soal sistem. Bisa dibayangkan, kemudian semua itu ada korupsinya di sana, maka pasti masyarakat akan dirugikan. Ini kan sebetulnya upaya penyelamatan proyeknya, jadi tidak bisa kemudian dipenggal hanya OTT-nya saja. Memang ke depan perlu ada upaya pencegahannya, kemudian bagaimana dibutihasi risikonya, termasuk bagaimana memulihkan atas kerugian yang sudah terjadi. Mungkin itu, Juno. Oke. Kalau saya ke Bang Ali. Bang Ali, ya ada banyak, ya mungkin pihak yang merasa bahwa OTT adalah tadi, bukan prestasi, tapi kemunduran. Bagaimana supaya KPK melihat ini? Fungsi pencegahan seperti apa, Bang Ali sebenarnya? Ya, poinnya sebenarnya saya sepakat dengan Bang Tama tadi ya. Kalau kita ingat ya, beberapa bulan, saya kira belum satu bulan ya, KPK mengumpulkan seluruh kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, kita ingat kemudian di sana ada deklarasi anti korupsi. Ya, betul. Untuk membangun komitmen bersama dalam rangka peluncuran monitoring center for prevention, gitu ya. Dengan sekian indikator anti korupsinya. Tapi ternyata kemudian dalam waktu berdekatan, dua kepala daerah kami tangkap. Di Kepulauan Meranti dan juga kali ini di Bandung. Artinya apa? Bahwa upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi, tentu secara simultan KPK telah kerjakan. Kalaupun kemudian ternyata dalam sebuah daerah ada sistem yang lemah dan terjadi tindakan transaksi seperti ini, pasti kemudian kami juga tindak. Tetapi sekali lagi, tidak berhenti ketika KPK menangkap seperti ini kemudian cukup, gitu ya. Dan pasti, kami pastikan itu, dalam waktu dekat setelahnya KPK juga turun melalui kedebutian pencegahan dan monitoring, serta juga pendidikan dan peserta masyarakat juga menunjukkan program-program di sana untuk menutup celah-celah yang ada. Karena pasti ketika ada terjadi korupsi semacam ini, ada titik lemahnya dalam tata kelola pemerintahannya. Tadi konteksnya pengadaan beradaan jasa, ini menjadi fokus area KPK. Apalagi kemudian yang menjadi pertanyaan ini kan sudah ikatalog, tapi kok masih terjadi korupsi? Itu yang sempat saya tanyakan di awal, Bang Ali ke Mas Tama. Bagaimana sebenarnya ini ikatalog tapi masih aja gitu ya, bisa dijadikan proyek bancakan seperti itu, Bang Ali? Iya, iya, betul-betul. Oke, baik Bang Ali, ya silahkan Mas Tama. Iya, mungkin kalau kita lihat kan sebetulnya pengadaan di Indonesia itu kan banyak banget. Satu daerah aja, Jakarta aja misalnya bisa puluhan ribu pengadaan. Kalau hanya ada satu atau yang kena OTT kan kemudian tidak menunjukkan soal kebunduran. Tapi bagaimana kemudian KPK menjaga agar yang lain-lainnya itu kemudian nggak menjadi korupsi. Jadi saya justru melihat dalam konteks sebaliknya. Oke, good, nice. Baik. Mas Tama, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktifitas, hati-hati di jalan. Bang Fikri juga, terima kasih nanti kita tunggu rilisnya. Selamat beraktifitas, tetap semangat untuk KPK dan pemeratasan korupsi di tanah air. Terima kasih, salam sehat.